dari TPN Ganjar Mahfud, kami persilakan untuk bisa menuju area press conference. Silakan Bapak, selamat malam, selamat datang kembali, dan juga Pak Mahfud. Terima kasih teman-teman, sudah bersama kita selama acara debat. Saya dan Pak Mahfud mendorong kita dengan revolusi cinta katanya. Jadi kalau tadi kami menyampaikan ini metal itu, ia menang total, tapi sebenarnya kami dikasih pelajaran dari teman-teman kelompok tuli yang mengatakan I love you, dan itu adalah ini. Sebuah ungkapan dari mereka agar dia bisa mendapatkan kesetaraan akses yang sama. Dan tentu ini perdebatan terakhir yang saya kira paling penting didengarkan oleh masyarakat. Lapangan kerja yang sulit, bagaimana kita menciptakan akses pendidikan yang belum merata, apalagi yang kesehatan. Dan ini bagian-bagian penting untuk mendorong pembangunan yang konsentrasinya itu di manusianya. Dan mudah-mudahan debat tadi betul-betul akan bisa memberikan kepada publik preferensi nantinya untuk memilih. Termasuk tentu saja bagaimana kebudayaan kita itu betul-betul bisa kita implementasikan dalam setiap nafas kehidupan dan sektor-sektor yang ada. Sehingga semua hormat, semua mengikuti termasuk proses demokrasi. Dan terakhir tadi tentu kita bicara soal teknologi informasi, yang menurut saya itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita itu internetnya belum menyeluruh dan lambat. Dan mudah-mudahan perdebatan terakhir ini sekali lagi akan bisa memberikan edukasi kepada publik agar publik menjadi makin paham siapa kemudian yang harus mereka pilih. Silahkan saya berikan kesempatan untuk berapa penanyaan mbak? Kita batasi waktunya pak, kurang lebih 10 menit. Oke silahkan. Satu, boleh langsung? Silahkan. Silahkan, silahkan. Dari sini saya dengar kok. Dari Metro ya? Oke. Terkait dengan Bansos, saya penasaran kenapa pertanyaan terkait dengan Bansos ini ditanyakan kepada Pak Anies mengingat bahwa Bapak sempat menyampaikan bahwa ada klaim-klaim kasus terkait dengan Bansos yang diklaim menguntungkan pihak tertentu. Saya ingin memberikan pertanyaan aktual yang hari ini ada di publik bahwa kewajiban negara adalah melindungi segendap warga rakyatnya dan salah satunya adalah pemberian Bansos. Maka ketika terjadi klaim yang begitu masif, ketika anggaran juga besar dan pemberiannya frekuensinya lebih banyak lagi di awal-awal tahun ini, maka tentu saja kami menanyakan itu agar publik bisa tahu apa sebenarnya. Ketika kemudian data juga belum terlalu bagus. Ketika kemudian masih banyak masyarakat, loh kok saya tidak dapat? Dan sekarang semua menyampaikan itu. Maka itu menjadi pertanyaan, ya kalau kesempatan saya bertanya mungkin kepada Pak Prabowo pada kesempatan itu juga akan saya tanyakan, karena ini menjadi perhatian publik. Sehingga publik akan tahu pada persoalan sebenarnya seperti apa. Karena itu adalah kewajiban negara. Baik, terima kasih penanyaan selanjutnya. Silakan yang di sebelah kiri. Oke, iya masih yang di sebelah kiri. Oke. Selamat malam Pak Ganjar, Pak Mahfud. Saya Zulnis dari TVR News Jakarta.com. Pak izin saya mau bertanya mengenai Bansos kembali. Jadi PDIP baru memberikan informasi bahwa ada potongan 5% dari setiap kementerian untuk pengadaan Bansos ini Pak. Apakah Pak Ganjar sudah mengetahui hal ini? Dan apakah jika sudah tahu apakah tanggapannya seperti apa? Dan untuk Pak Mahfud yang dulunya pernah dimenkopoh lukam, apakah membenarkan adanya temuan pengotongan anggaran 5% dari setiap kementerian ini untuk Bansos Pak? Seperti itu. Lalu terakhir Pak, apakah ada pesan untuk para swing voters? Mengingat ini adalah debat terakhir, debat Pak Mungkas. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan para swing voters ini untuk memilih pasangan 03? Terima kasih Pak. Baik Mas, terima kasih. Pak Mahfud dulu aja ya. Silakan Pak. Potongan itu dulu ada namanya realokasi anggaran. Dari sekian anggaran, lalu dipotong untuk pada waktu itu COVID dan bantuan sosial, BLT dan sebagainya. Itu saja yang saya tahu. Saya tidak mengetahui secara detail, kalaulah kemudian terjadi saya kira proses politik yang ada di parlemen bisa melakukan kontrol itu. Kalau hari ini ada indikasi-indikasi tidak benar, saya kira parlemen yang harus melakukan tindakan oversight atau pengawasan terkait dengan itu. Maka saya katakan di depan tadi, ini kok nainya tinggi sekali. Ayo dikontrol yuk, agar tidak disalahgunakan. Maka klaim-klaim yang muncul itu mesti kita kontrol agar kemudian tidak menjadi klaim sepihak. Bahwa ini memang keputusan dari institusi negara dan ini dipergunakan untuk rakyat. Baik, terima kasih. Kita selanjutnya akan berikan kesempatan untuk seluruh tim SES untuk bisa berfoto bersama. Silakan Bapak. Belum dipoto ya? Belum Bapak. Oh iya, silakan boleh di take out dulu. Oke. Oh iya, saya ingin menyampaikan saja. Tadi sebenarnya mau saya pamerkan, itu tidak boleh. Jadi terkait dengan internet gratis, kami sudah punya peralatan yang kita sebut sebagai sat-set box gitu ya. Sat-set net gitu. Yang ini bisa kita pasang tanpa pulsa. Sebenarnya tadi mau kita sampaikan bahwa konsep internet gratis sebenarnya bisa menggunakan satu peralatan yang cukup canggih. Ini dibuat oleh kawan-kawan dari ITB, produknya lokal. Dan ini sudah kita pasang di beberapa sekolahan, sekolahan dulu. Jadi siswa dan guru bisa mengakses seluruh materi yang ada dan mereka bisa cicat di sini. Maka uji coba ini yang mau kita pamerkan kepada publik bahwa sebenarnya kita bisa melakukan percepatan dengan banyak hal. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Kak B. Ucapkan. Tanpa internet ini sudah bisa langsung. Oke. Terima kasih ya. Selamat pagi Pak Ganjar, Pak Mahfud dan juga seluruh tim SES dari TPN Ganjar Mahfud kami persilahkan. Oh iya, foto sekali lagi Pak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oh iya. ech ya. . Terima kasih.